Asal-usul Prabu Jayabaya dan silsilah Raja-Raja Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara. Kekuasaan Kerajaan Kediri sangat luas, hingga seluruh Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Bahkan pengaruh kerajaan yang berpusat di Dahat. Ini sangat kuat, sehingga mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Sisa-sisa kemegahan Kerajaan Kediri masih kita temukan hingga saat ini. Beberapa candi, situs, dan prasasti menggambarkan besarnya kekuasaan Kerajaan ini. Asal-usul Kerajaan Kediri. Raja-Rajadi, Kerajaan Kediri merupakan keturunan dari Raja Air Langga. Raja Air Langga berkuasa di Kerajaan Medangka Mulan. Di tengah kejayaannya, Air Langga kemudian memindahkan pemerintahan ke wilayah Kahuripan. Kerajaan ini disebut dengan Panjalu, dengan pusat pemerintahan berada di Dahat. Kisah ini tertuang dalam Kitab Negara Kertagama. Air Langga memiliki dua putra, yakni Sri Samara Wijaya dan Mapan Cikarasakan. Kedua putra Air Langga. Ini ternyata saling perebut kekuasaan. Untuk menghindari bentrokan pada tahun 1041. Air Langga membagi kerajaannya menjadi dua. Kerajaan tersebut adalah Jendela Kahuripan. Dan Panjalu Kediri. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Sri Samara Wijaya mendapat kerajaan wilayah barat, yakni kerajaan Panjalu, dengan pusat pemerintahan di Kota Daha. Sementara Mapan Cikarasakan mendapatkan kerajaan wilayah timur, yang bernama Janggala, dengan pusat pemerintahan di Kahuripan. Pembagian dua kerajaan ini dikisahkan dalam Prasasti Maha Setia, Serat Calon Arang dan Kitab Negara Kertagama. Kerajaan Panjalu akhirnya dikenal dengan nama Kediri. Memiliki wilayah kekuasaan, diantaranya Kediri dan Madiun. Sementara wilayah kekuasaan, Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan Delta Sungai Berantas, dengan perabuhannya Surabaya, Rembang dan Pasuruan. Meski kerajaan sudah terbagi dua, namun kedua anak Airlangga merasa berhak atas seluruh tahta Airlangga, sehingga peperangan terus terjadi di antara kedua kerajaan. Peperangan antara Panjalu dan Jenggala terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Meski di awal peperangan Jenggala menang, namun Panjalu lah yang mampu menguasai seluruh tahta. Airlangga Dengan kemenangan Panjalu ini, akhirnya ibu kota kerajaan dipindah dari Daha Kediri. Akhirnya Panjalu lebih dikenal dengan nama Kediri. Kisah awal Kerajaan Kediri, ini banyak tertuang dalam kitab sastra. Hasil kitab sastra, ini salah satunya kitab Kakawin Barata Yudha, yang ditulis Empu Seda dan Empu Panulu. Sastra ini menceritakan tentang kemenangan Kediri atau Panjalu atas Jenggala. Kerajaan Kediri berdiri sejak tahun 1045 Masehi. Kerajaan besar ini runtuh pada tahun 1222 Masehi. Selama 177 tahun berdiri, ada delapan raja yang berkuasa. Salah satunya adalah Sri Aji Jayabaya, yang membawa Kediri pada zaman keemasan. Bahkan beberapa ramalan Jayabaya terbukti kebenarannya di masa sekarang ini. Berikut daftar raja-raja, kerajaan Kediri yang tercatat dalam berbagai prasasti dan kitab kuno. Satu Sri Samara Wijaya Sri Samara Wijaya adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri. Pemerintahannya dimulai dari tahun 1042. Sri Samara Wijaya memiliki gelar lengkap Sri Samara Wijaya, Dharma Suparnawahana Teguhutik Urang Jenggege Adewa. Dalam Prasasti Pucangan 1041, Samara Wijaya memiliki jabatan sebagai ragrian mahamantik. Pada masa kekuasaan raja air langga dan raja-raja sebelum air langga, jabatan ini yang paling tinggi setelah raja. Jabatan ini mirip dengan status putra mahkota. Pada umumnya dijabat oleh putra atau menantu raja. Pemerintahan, Raja Samara Wijaya dikenal sebagai masa kegelapan. Karena pada masa, ini tidak ada bukti prasasti sama sekali. Berdasarkan cerita dalam Prasasti Pambatan dan Prasasti Gandakuti, Raja Samara Wijaya naik tahta di saat air langga turun tahta menjadi seorang pendeta. Akhir pemerintahan dari Raja Samara Wijaya tidak diketahui dengan pasti. Prasastri yang menceritakan nama raja kediri selanjutnya adalah Prasasti Sirah Keting 1104 Masehi. Prasasti ini dibuat oleh Raja Sri Jaya Warsa. Tidak diketahui. Apakah Raja Sri Jaya Warsa merupakan pengganti dari Raja Sri Samara Wijaya ataukah masih ada raja lainnya di antara keduanya? 2. Sri Jaya Warsa Sri Jaya Warsa memerintah di 1104 Masehi. Sri Jaya Warsa bergelar Sri Maharaja Jaya Warsa di Jaya. Sastra Prabu Tidak diketahui kapan pastinya Raja Jaya Warsa naik tahta sebagai Raja Kerajaan Kediri. Kisah Raja Jaya Warsa tercatat dalam Prasasti Sirah Keting 1104 Masehi. Dalam Prasasti ini dikisahkan jika Sri Jaya Warsa sangat mencintai semua rakyatnya. Bahkan dirinya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Prasasti Sirah Keting berisi tentang pengesahan Desa Marujaya sebagai tanah perikan atau simaswa tantra. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Jaya Warsa turun tahta dari Prasasti Panumbangan Tahun 1120 Masehi hanya menyebut makamnya yakni di daerah Gajah Pada. 3. Raja Pamesuara Raja Pamesuara disebut sebagai Raja Yang berkuasa selanjutnya di Kerajaan Kediri. Hal ini diketahui dari isi Prasasti Ikatan 1117. Masehi masa pemerintahan Raja Pamesuara. Banyak tatatan yang ditemukan. Prasasti Prasasti ini ditemukan di wilayah Turungagun dan Kertosono. Dalam Prasasti tersebut banyak membuat masalah keagamaan. Dari kondisi ini bisa diketahui kondisi pemerintahan yang sangat baik. tidak diketahui kapan Raja Pamesuara turun tahta. Berdasarkan Prasasti Ngantang, Raja selanjutnya yang berkuasa adalah Raja Sri Jayabaya. Tempat Sri Jayabaya Dari catatan yang ada Sri Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi Raja ini bergelar Sri Maharaja Sang Mapandi Jayabaya Sri Warmesuara Madu Sudana Awap Tara Nindita Sutri Singha Paragrama Utungga Dewa Pada masa pemerintahan Jayabaya Kerajaan Kediri mencapai puncaknya Pada masa tersebut Penjalu mampu mengalahkan jenggala dan menguasai seluruh tahta air langga. Dalam pemerintahan Jayabaya seluruh wilayah Kediri bisa bersatu. Banyak catatan Prasasti yang ditinggalkan pada masa ini. Catatan Prasasti yang ditemukan yakni Prasasti Hantang 1135 Masehi Prasasti dalam 1136 Masehi dan Prasasti Jepun tahun 1144 Masehi Tidak hanya itu terdapat juga karya sastra berupa Kakawin Baratayudha tahun 1157 Masehi Dalam Babat Tanah Jawi dan Sarat Kejipa Masah disebut jika Raja Jayabaya merupakan tipisan Dewa Wisnu Raja ini memimpin negara yang bernama Widar Badengan Ibu Kota Dimamenang Ibu Kota Dimamenang Ayah Jayabaya adalah Gendrayana Gendrayana merupakan putra dari Budayana putra dari Parikesit putra dari Abimanyu putra dari Arjuna dari keluarga Pandawa Permaisuri Raja Jayabaya bernama Dewi Sara Jayabaya diketahui memiliki empat anak yakni Jaya Amijaya Dewi Pramesti Dewi Pramuni dan Dewi Sasanti Jaya Amijaya menurunkan Raja-Raja di Tanah Jawa bahkan sampai Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Mataram Islam Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma Raja dari Yawastina melahirkan seorang anak bernama Angling Dharma Raja dari Malwapati Dalam pemerintahannya Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya Terajaan pada masa ini sangat makmur baik dari pertanyaan maupun perdagangan Secara ekonomi rakyat kediri kehidupannya terjamin Kekuasaan Kerajaan juga meluas hingga seluruh Pulau Jawa dan Sumatera Jayabaya turun tahta dengan cara moksa atau hilang tanpa meninggalkan jasad Sebelum menghilang Jayabaya bertapa terlebih dahulu di Desa Minang Kecamatan Baku Kabupaten Kediri Setelahnya mahkota atau kuluk dan juga pakaian kebesarannya atau ageman dilepas Kemudian Raja Jayabaya menghilang Jayabaya terkenal dengan ramalannya Jangka Jayabaya Ramalan ini beberapa sudah terbukti kebenarannya di era peradaban modern saat ini 5. Seisaru Suara Raja Seisaru Suara memerintah pada tahun-tahun 1159 sampai tahun 1161 Raja ini bergelar Sri Maharaja Raga Serikan Siisaru Suara Janar Danawattara Wijaya Agraja Sama Singhadani Waryawidya Para Kramadijaya Utungga Dewa Siisaru Suara adalah salah satu Raja Kediri Yang terkenal sebagai Raja yang sangat religius Dan juga berbudaya Hal ini dikisahkan dalam Prasasti Pada Legan II Tahun 1159 Masehi Dan Prasasti Kahyunan Pada 1161 Masehi Sebagai Raja yang taat agama Dan budaya Prabu Sarwaswara Memegang tegun Dengan prinsip Tatuam Hasi Yang artinya Dikaulah itu Pemikiran ini berarti Diolah Atau semuanya itu Semua makhluk Ialah engkau Tujuan hidup manusia Menurut dari Prabu Sarwaswara Yang terakhir Ialah Moksa Yaitu Pemanunggalan jiwa atma Dengan para atma Jalan menuju benar Ialah sesuatu yang Menuju ke arah kesatua Dan segala sesuatu Yang menghalangi kesatuan Ialah tidak benar Tidak diketahui secara pasti Kapan Raja Sri Sarusuara Turun tahta Berdasarkan isi Prasasti Angin Tahun 1171 Masehi Raja selanjutnya Yang memimpin Kerajaan Kediri Adalah Raja Sri Arisuara 6 Sri Arisuara Sri Arisuara Adalah Raja Kediri Yang berkuasa pada 1171 Masehi Raja ini bergelar Sri Maharaja Ragihino Sri Arisuara Madu Sudhana Watara Arijamuka Pemerintahan C Arisuara diketahui Dari Prasasti Angin Tanggal 23 Maret Tahun 1171 Masehi Prasasti tersebut menyebut Bahwa Raja yang kelima Dari Kerajaan Kediri Adalah Sri Arisuara yang bergelar Sri Maharaja Sementara lambang dari Pemerintahannya Adalah Ganesha Hanya sedikit catatan Yang bisa diketahui Tentang Raja Ini dari Prasasti Jaring Disebut kekuasaan Sri Arisuara Dilanjutkan oleh Raja Sri Gandra 7. Sri Kandra Raja Sri Kandra berkuasa pada 1181 Masehi Gelar yang di pangkunya Adalah Sri Maharaja Kawan Karya di PA Honda Buwana Padalaka Para keramaani di Tadik Jaya Utungda Dewa Sri Kandra Masa kepemimpinan Raja Sri Gandra Terkutip dalam Prasasti Jaring 1181 Masehi Prasasti tersebut Menceritakan Sang Raja yang mengabulkan Keinginan Rakyat Desa Jaring Tentang Andugerah Raja sebelumnya yang belum terwujud Pengabulan permohonan ini Disampaikan Melalui Senopati Sarwajalah Di Prasasti tersebut Juga dikeritakan Adanya nama hewan yang digunakan untuk Menunjukkan tinggi rendahnya Kepangkatan dalam istana Nama yang tersebut Misalnya Menjangan Buku Lembu Aga Dan Macan Kuning Tidak diketahui kapan pastinya Berakhirnya pemerintahan Raja Sri Kandra Raja dari Kediri ini Selanjutnya Berdasarkan isi dari Prasasti Semandim Pada tahun 1182 Adalah Raja Sri Kamesuara 8. Sri Kamesuara Sri Kamesuara adalah Raja ketujuh Dari Kerajaan Kediri Hal ini tercantum dalam Prasasti Ceger 1182 Masehi Serta Prasasti Kakawin Samaradan Masa pemerintah Hana Raja Sri Kamesuara Sekitar tahun 1180 Masehi Sampai tahun 1190 Masehi Raja ini bergelar Sri Maharaja Sri Kamuswara Triwikra Mawattara Ani Waria Wirya Anlita Di Jaya Utung Gadewa Di masa pemerintahan Sri Kamesuara Semisastra berkembang sangat pesat Salah satunya adalah Kitab Samaradana Garangan dari Empu Tarmaja Kitab ini berkisah tentang cerita rakyat Seperti cerita Panji Semiran Empu Tarmaja Juga menuliskan kisah Tentang kelahiran dari Dewa Ganesha Yaitu Dewa Berkepala Gajah Yang merupakan Anak dari Dewa Sila Ganesha menjadi lambang Dari Kerajaan Kediri Sebagai mana yang tercatat Dalam Prasasti-Prasasti Beberapa peninggalan sejarah Pada masa pemerintahan Ini diantaranya Prasasti Semanding 1182 Masehi dan Prasasti Cagar 1185 Masehi 9 Sri Kertajaya Sri Maharaja Kertajaya Adalah raja terakhir dari Kerajaan Kediri Raja ini berkuasa pada tahun 1194 Masehi sampai 1222 Masehi di masa Raja Kertajaya Kediri jatuh karena serangan Kerajaan Tumapel Atau Singasari Raja Kertajaya Memiliki gelar Sri Maharaja Sri Sarwaswara Triwikramatara Anindita Serenggalacanadijaya Utungga Dewa Nama Raja Kertajaya Tercatat dalam teks Negara Kertagama Tahun 1365 Yang ditulis setelah Zaman Kerajaan Kediri Sementara dalam teks Pararaton Raja Kertajaya disebut Dengan nama Prabu Dandang Jendis Bukti sejarah masa pemerintahan Raja Kertajayadi Antaranya tertuang dalam Prasasti Galunggung 1194 Prasasti Kamulang Tahun 1194 Prasasti Palah 1197 Dan Prasasti Watus 10 Tahun 1205 Masehi Kestabilan pemerintahan Kerajaan Kediri Pada pemerintahan Raja Kertajaya Mulai menurun Kondisi ini Karena Raja Bermaksud mengurangi Hak-hak kaum Brahmana Sang Prabu ingin disembah Sebagai Dewa Kaum Brahmana menantang Keputusan tersebut Mereka memilih lari Dan meminta bantuan Dari Kerajaan Tumapil Di bawah kepemimpinan Ken Arab Mengetahui hal ini Raja Kertajaya Lalu mempersiapkan Pasukan untuk menyerang Tumapil Sementara itu Dan Araw dan dukungan Kaum Brahmana Melakukan serangan balik Kekerajaan Kediri 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 berhasil dikalahkan Raja Kertajaya Berhasil meloloskan diri Namun sayang nasibnya Tidak diketahui sejak saat itu kekuasaan Kerajaan Kediri berakhir dan menjadi kekuasaan Tumapil itu tadi silsilah Raja-Rajai yang memimpin Kerajaan Kediri hingga saat ini beberapa peninggalan besar Kerajaan Kediri ditemukan di sejumlah wilayah di luar Kediri hal ini membuktikan jika Kerajaan Kediri merupakan kerajaan besar di Nusantara